Halo Spinners, ketemu lagi sama aku Potato Dan kali ini aku bareng kalian semua dan bareng di Spin eSports Kita bakal sama-sama nolibar MPL Playoff hari pertama Game pertama yaitu Onyx eSports dan juga Eva's Legends Udah mulai ya? Oke udah mulai nih Gimana nih? Lu liat gak? Onyx ngeband Angela, Link sama Esme Onyx ngeband Esme, Angela sama Link Aduh Link sama Angela udah diband nih Lu pake apa lagi nih? Lu setuju gak sih sama pendapat itu? Lu kenapa si Evos ini ngeband Natalie di awal? Gak mungkin juga kayak Onyx tuh ngepick Natalie di awal-awal gitu kan? Ya mungkin dia mau pake Meta 2 Accord kayaknya Tapi misalnya, kenapa tuh? Iya kenapa? Kemarin pas melawan Alter Ego, si Onyx Eh si Evos kan pernah main pake One in One ya? Cuman pergerakannya tuh disantung sama si Natalia waktu itu sih Akhirnya kan kayak flashback tau juga Berarti respect band banget ya? Terus sekarang Apa nih first picknya menurut lo? Ruby, Hilda, lagi meta banget sih Jauh head Hilda kayaknya sih Eh Khalid, Khalid ada sih Eh keren banget ya ini ya Keren banget gak sih? Keren banget gak sih? Ini ininya gak sih? Kenapa? Gak ada ininya gak sih? Si playernya mana sih? Gue penasaran Gak ada Gak tau ini play offline atau tetep online Tapi bagus sih stage-nya Iya bagus banget Cuman disini stage-nya cuma ada caster sama analis Iya Gue penasaran mana itu? Si yang lainnya gitu Dia fan banget tuh nginjala Onyx ngepik jauh head dia pertama Iya first pick jauh head ya Tapi emang jauh head sepertinya Halid Apa ya? Wih M1 Wih 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 Harid Wih Akhirnya Harid M1 Eh tapi dia tuh jarang banget ngeluarin si Harid ini ya Selama di regular season Aduh bener-bener dikeluarin lagi Mungkin bilang waktu dulu ya Sebelum update Ini update ya? Iya Harid kan gak Terlalu dipake Pas yang meta-meta season kemarin Kayak di awal-awal band 5 lah Hmm iya iya Khalid kenapa gak dipilih ya? Gue kalo main band NP kalo Khalid ingin lepas Langsung heboh banget pasti Khalid 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 gak ada yang pick Tapi harusnya diambil sih Kayak boots main Khalid tuh bagus Atau Adrian mungkin jadi peng Wih XBO Pasha Pasha Oke Ini draftnya apa ya Bukan aneh sih Unexpected gitu sih Buat Harid sih Buat Harid sih Buat Harid sih Iya Apa ini Kalo XBO Bisa kemungkinan buat si Barats Hmm Barats kan cuman skill nginjek doang tuh Dan jarak deket Ya iya Dia kan dicicil-cicil kali Biar dia juga gak jadi gede juga kan Si Barats Jadi gede Jadi gede udah pasti dong Hehehe 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 Oke Kalo buat ini kali ya Buat TV kalo misalnya ditelan Gue aja lah ditelan Eh kalo ditelan juga kan Misalnya masih ada villager air more Itu ya masih di Iya bener-bener sih Ini apa Irwanda Alan cuy Iya Ya di Itu di hotel ya Iya Katanya-katanya di Ayana kan Mungkin-mungkin kayak caster sama ininya semua di ini kali ya Di bawah Oh beda-beda ruangan Iya ngerti-ngerti Nanti kayak pas-nanti pas ngangkat piala atau apanya Langsung ke bawah gitu Mungkin ya Hehehe Hehehe Dan 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 Khalid Helcarn Gak sih Onyx belum milih Belum milih core Oke Sekarang Yuzhong tuh udah gak laku ya Yuzhong ini skill ultinya parah cuy Kenapa tuh Lama banget anjir Baru buat awal-awal Kalo dapet skill ultinya tuh 60 detik Oh iya Iya sih gue nyatir sih Dari kemarin gue main ring ketu Eh Yuzhong aja jadi jarang ulti gitu Tapi masih sakit Terus abis ulti kan jadi cicak gede kan tuh Iya Cicak gede terus ya tuh Abis ulti tuh Cepet banget lah Ya Oke Oh Kok-kok Nah menekan dirumah jaga kesehatan Tetep Dirumah aja Nonton Tapi emang sih kalo misalnya Epos dapet popol Kayak visionnya kebuka banget Udah ada Selena Ada popol Trapnya eneng Gila Barat sih bisa jadi ini ya Bisa jadi PBN-nya Buat parsnya jadi susah banget gitu loh Oh majan ngantuk gitu Hehehe Maksudnya Biasa mainnya sore Gantuk tenang Gantuk tenang Kameranya agak ini ya Gak kayak biasanya Kameranya Pakai insta dulu nih biar gak burik Hehehe Jadi yang beret kira Barang biasa kameranya lebih bagus ya Kalau di GH ya Iya Wow cow Ini ke band nih Band apa nih Cow 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 Trauma kali Trauma Anti-match Anti-match Bangnya Tapi Gak trauma juga Sebenernya tuh buat nge-ban si Eh nge-ban buat nge-counter sih Haripnya Takutnya kan Kekik Ya betul-betul Tapi anti-match tuh Kalo misalnya main cow Yang kau perhatiinnya Bener-bener Yang nge-split banget gitu loh Kayak Kalo yang gue liat dari Tiga hero nya Evos ini Kan bukan hero-hero nge-split Kayak hero war Hero yang nge-ganking Kalo kayak cow gitu loh Agak susah gitu loh Buat ini Kalo onyx dapet cow maksudnya Buat Lenny Buat Lenny Buat Lenny Buat Lenny Buat Lenny Ini nge-ban Arusnya sih Wih Hilo Nox Wih hero gua Hero lu tuh ya Hero lu tuh ya Tapi Kalo misal Tank-nya apa nih Tank-nya apa nih Band Dragon-nya Hilda Ini Hali tambah Hilda masih pas sih Tapi kalo misalnya dia ngambil Hilda ya Rata-rata hero nya Evos tuh single target semua Iya gak sih menurut gue Ehm Tapi ya terus masih bisa untuk Nge-zoning lah tuh si Selenama Hilda Ya Pasti ngep si onyxnya Buat Pasha Onyx kan cara mainnya kan Early doang Dan gamenya aneh Buat Pasha Buat Pasha juga sih Tapi kalo disini kita liat Evos kayak nge-bandnya semuanya Ini ya Hero-hero physical Paling Uranus Wih Wih You zone? Pendragon use the dragon Damage-nya ningkat Damage-nya ningkat Oke oke Tapi gue disini Eh ngomong-ngomong Ngomong-ngomong ini kok Gak ada ini Ini senjata rahasianya mana ini Reficie Iya gue juga pengenin Sasa main juga kan Dionic Aku baru nge-ngel Sasa Iya Sasa juga gak dimainin Padahal udah bonding kemarin Suaranya luar biasa Reficie udah lurus Udah bonding Onyx sport Nanti joget-joget Gak Gak Bikin salvok banget Gak Gak Apa ya Ini kan teammates mu nih Kamu gak berarti Ini tanknya masih dirahasian loh Core-nya juga Core-nya Waw Yes Yes Waw Kufra sih Harusnya kufra sih Wah Ini main tamus Oh berarti ini jauh headnya Jauh headnya jadi tank Gak ini Gak di pick kufra ya Iya Ada hard ya Gak respect Gak respect banget ini Gak berarti gak Ini gak Gak Mungkin mereka punya strategi Tapi sebenernya jauh head juga lumayan ini sih Gak sulit cek Iya sih Mungkin dia mau langsung nge burst in Langsung rusuin jungle-nya kalo Ya udah Jauh head di early game tuh lumayan skit banget sih Pokoknya kalo jauh head jadi sideline Tuh kan Hilda Udah udah pake hero andalan nih Udah pake hero andalan nih XC pake selena Bajan pake Hilda Penderagun pake si ini lagi Tapi kok belum pernah liat trick pake Yuzung loh Karena biasanya kita liatnya pake Yuzung kan Iya Entah Oke Gamenya udah mulai ya guys Tapi di background doang Jadi kita tetep liat Langer mas sama Papulu Ini Ini mulai dulu sih Jauh headnya udah lempar Ayo Mulai 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 Wee Wee Kau bener kan langsung rusuin ya Iya iya Tapi pinter Wannya langsung ambil red ball Kaya Waktu lawan araknya gitu ya Jadi kayak salah pergerakan juga Begitu di rusuin mau dilawan Jadi camat Sedangkan ini sepertinya Di arah Ivo's lane Eh tapi Kayanya sih Ivo's emang dari awal Kau harusnya ngambil red ball ya Awal-awal Iya Harusnya Wah bajan yang ngurusun ya Gak nih nih Wah 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 Ini tanknya ya bar-bar dulu Iya Barbar lembar Eh dapet gini Dapet gini Kalah sih Kalah sih Kalah sih Kalah sih Kalah sih Eh bisa mati tuh Kalo Antimis dateng Benar sekali Untuk di awal-awal Mirorek Kalah banget itu Gak bisa coy Oh iya si Hilda sih Pastinya Wah Kalo kayak gini nih Untung dis Kayak Sunscan One nih Ya One nya dapet Dapet lenteng aja Udah gak keburu Minion duluan Ya tapi Gua kayak Nge-pick kayak gini sih Gua Lebih prefer ke Ivo's loh Hmm Ya sih Gua kurang Gatau sih Gua gak bisa mainin YSS Jadi gua gak tau power YSS La-la-la-la Linha Luh Luh Ini săs cuek banget Balik sama gameplay dia yang kayak udah gua mainin ini gua aja Bu Ini Heart moving Bu Gila Ini dinamankan Dimakan Dibakan coy ados blood udah gede loh baru menit empat gini eh baru menit dua cepet kok ini apa setakan ini ya masih kuat sih harusnya ya kalau kalau si harifnya tapi hilda seperti kayak gini iyalah tapi kalau untuk lihat gini ini masih kuat sih kenapa iroh anda lain cuy wah cewek udah ada ulti tapi dia karena rusuh levelingnya jadi agak telat ya yang lain semua udah-udah pada ada ulti selenanya pun telat nah ini baru dapet lupa sementara untuk Drian menjelek ke arah turtle ngikut ini turtle nya ke mana nah lu kabut 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 eh di lu ini dia ini permainan evil sesungguhnya ini tapi disini ya lu lihat deh si artinya sampai ganti ini loh gantilan loh tukeran iya gila gila iya gila wah gila sih akhirnya lu bisa lho akhirnya iya ini iya ini nice banget sih Drian gila nice banget kalau gak dilempar mati tuh ya iya iya ini Drian mainnya bagus sih mati mati tapi tapi evos tuh bisa kayak si serang lalu ya tiba-tiba di playoff tuh naik banget gitu bisa jadi kalau menang nih ya stiker M1 nih bos hahaha biasa ya dia nge-spam M1 mulu belum belum keluar stiker eh stiker kan stiker M1 ii bos ii bos harusnya kita yang nonton MPL gini dapet ini ya dapet stiker gratis ya kalau onyx apa ya stiker gratis gue onyx ya stikernya iya gue onyx wah gila lah di zoning abis-abisan ini iya gila banget ini wah kenal lagi tuh lele oh reksi mereka bener-bener main cepet sih iya sunshin sekarang kenapa tuh ini jarang loh dijadiin apa hyper dijadiin hypercore gitu ya soalnya mungkin gak ini gak sakit-sakit banget kayak dulu sih sakit masih di early cuman lag game parah iya gak lo guna banget sebenernya onyx ini harus kayak nahan-nahan gitu sih lebih ke nunggu bener-bener harus punya item cewek punya item baru bisa nahan gitu loh wah kayaknya soalnya harapan cewek iya soalnya si reksi itu kan dari awal emang sakit banget ya selena dia juga zoningnya bagus sih kalau udah taruh traksit dengan angin match itu pake tamu saya rusuh ya iya 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 tapi ya si selesai mati 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 enggak ah iya mati mati tapi sans tuh filmnya cepet banget ya walaupun ke press kayak kalah turtle sekali iya 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 gua akuin sih dia gak ke press kayak linesal out waktu itu pernah retribusinya eh, retribusinya masih bisa iya 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 kayak kayak output gitu ketepatan resolutionnya ini udah parah ya ini sih ini sulit sih tapi masih bisa lah masih punya export partial itu masih bisa banget banget ngandelin ceweknya sih bisa ke arelwan kayak waktu itu pernah kan udill gituin si reaksi mainnya GG sih ini kali ini sih ini pendragon kan perih banget nih ya tadi kayak cuman ngekat-ngekatan sama si apa namanya anti match nanti dia bisa suka-suka siapanya bisa dimakan kayak gitu masih bisa dikejar Injek 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 eh bener banget loh si Max neng mawan iya sulit pendragon tebel tapi di mid tagretnya nggak mati 1-4 wow Iwan ga hebat sih dia ngegang bertiga tapi Iwan ga mati di mid 1-4 udah levelnya jauh baru gitu Iya Tapi killnya gak terlalu banyak ya, 1-6 gitu Disini yang kayak lewat kiri kanan tuh mau jadi anti-match ya Bootsnya lebih ke cover mid gitu Karena susah juga sih Si anti-match sengaja buat ngecut-ngecut tuh biar kepancing ke dia Biar si Sansa dapet space farming lah Iya, iya Tapi gak di hero-in loh sama si Bajan ngereksi bagusnya Iya, iya Yang gituin, yang ngejar malah Pandragun Huh Gila Bajan terus bangun Disini kayak anti-match tuh harus ngurusin 2 lane gitu Kayak ngadepin si Rick sama si Pandragun Kalo yang gua liat deh Cewek mencoba mendapatkan kliripinnya Oke, bahunya Gak bakal dapet deh bakal dapet Gak dapet Tapi Iwan harus pake dapet Gak, iya, iya Gak mati loh Gak mati loh Wow Cemi-cemi cabut loh I Waduh Cewek, cewek diincah Waduh, Iwan Gila ban ban Naga kejar-kejaran kabur Kembali Gila 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 pake rumus apa anjir itu gue ngakuin sih reksinya gg sih sempet pernah salah ya di minggu lalu di regular season sekarang ngamuk deh ini mereka mau bunuh pendragonnya susah banget harusnya di band itu iya bandnya tuh lumayan ini sih gimana kalau band angel apa emang respect banget sama wan atau malah kayak bikin mereka lebih susah dengan ngelepas siro kayak gini nggak salahnya tuh nggak ada cece ini ya enci nggak ada cece buat ngincer si wanya iya gimana cara mati ini coba mereka mereka ngepik jauh head di-early sih harusnya kayak tapi dia membalikan keadaan nggak expect kalau kornya tuh si Harith Harith merupakan yang terlupakan apaan sih ya gitu kenapa gitu sih nggak patut lupakan oh mungkin ini sekarang Siwon mau nunjukin ke Sams wah yang bisa pake Harith tuh gua ya kan kemungkinan user Harith terbaik itu high quality panas tuh panas tuh ap itu biasa tanda gitu tuh Kamu iya ya? Gue sering tekan Wow, ke defense sih menurut gue ini ke defense Tergantung ya kalo misalnya Reksi bisa kena cewe sih Autokal Masih ada purify tapi Kalo mau di combo terus si Reknya maju terus si Reksi Langsung Oh gila gak dikasih buff doang Tapi musti mati satu at least Antara Bajan atau Pendragon Powerack loh Buat si cewe Menurut gue yang badannya pasti kayak Pendragon sih Soalnya tebel banget tuh liat aja tuh kayak gini Atau Pendragon pancing ulti eh pancing purify Hmm bener-bener Ituleng sih ini Gak boleh kurus Pendragon gak boleh kurus Masih udah buka ulti Ya udah ulti dia udah ulti Masuk 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 Gak bisa gak klir Gak klir Gak klir Tengah 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 Salah coi Baik dulu baik dulu itu Wih Wih Kena Masuk 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 Bener Masuk Ini soalnya beda sepuluh murang woi Ini susah banget Kenapa Harli Ngep Ngepan Agar li ngep ngepan, tapi верlemat ke 14an Bertuyul deh Gila, ini One pake power, empat Anak mana? Sebenernya anak mana? Oke, oke Oh ya, DHS Yang ngacak-ngacak bisa dibilang Lionel One Tapi emang kalau misalnya Lionel One Tapi emang Barat tuh pake emblemnya gitu ya? Apa? Emblem yang... Buat offline Yang buat dapet gold Kayak SM gitu jadinya Buat main time bisa, buat... Dapet... Apa? Buat damage gak bisa Woh tuh itemnya udah apanya tuh Gila One sudah 11 ribu Beda-beda Woh duuuu Gak udah 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 gg saya usia Tuh kan kayak gua bilang kan si Barat sih suka-suka liat tuh itu 9 ribu dong Ngangkat banget Itemnya ini semua Apa? Defense ya Ini defense ngandelin dari ininya doang pasifnya Biar number attack Tuh Woh gila Mati Mati Udah Gege Tapi tebel banget loh Eh si jauh hati ini Maju Udah ini bakal game evos sih Game evos sih Udah susah banget gak kebayang gua gimana cara onek menangnya Kecuali bener-bener Kayak harinya makanya gak bisa kesentuh gitu Gak ada cece mau gimana sentuhnya Eh ya Bajan nya mau nangkep dia malah kayak kena Hilga Kena si Pen Jadi gaya bener-bener gak bisa ini Eh si Apa namanya si jauh hati ini Dipaksa sih Wow Gila Gila Anti match yang 05 Bentar lagi ada yang ngomong road anti match 05 Tapi disini gua gak gitu ngeliat Yuzhong nya agak effective sih Paling cuman yang bener-bener jaga lain Yuzhong nya buat ini sih buat Percanya Ya ngerusin Percanya Itu gua keluarin burung Iya Uh Telen lagi Telen lagi Telen lagi Sudah mati lagi Trianto ditelen terus loh Kemakan terus Nah Finally Anti match ngapain Wey Gila Barbar banget Tamus terkuat di bumi Hehehe Wow Gak ada satu detik Fox is back ini mah Berarti abis ini kita bakal Endless bakal elokasiko nih Ya Harusnya Pengen si elokasiko sih Bakal dikontes ini menurut gua luarnya Bus ada ulti loh Oh Telen lagi Telen lagi Sumpah ini Oh jawenya ternak Wah 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 Ya Eh nice nice Siapa nih Maniac Sepek Sepek Ya Gila ini susah banget sih Mereka mainin jauh head gini Kayak Tertolong terus Ini bencana Udah 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 keluar ini bencana tuh Udah 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 ya Udah Udah ya Udah 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 Terima kasih.